Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia membuat bubur jongkong Rasanya ini enak banget, manis, lembut, gurih dan lumer, langsung aja ya simak videonya sampai selesai Siapkan panci Masukkan 80 ml air 235 gram gula jawa Hidupkan api kompornya, ini dimasak sampai gulanya larut Supaya lebih mudah larut gulanya boleh disisir dulu Ini saya pakai gula aren yang lunak jadi mudah larut Dan ini setelah sudah larut, siap untuk diangkat Lanjut, siapkan wajan, masukkan 75 gram tepung beras, 15 gram tepung tapioca 35 gram gula pasir 1 sendok teh garam 800 ml santan, kekentalan sedang Secukupnya pasta pandan Ini diaduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata dan setelah larut baru hidupkan api kompor Masak menggunakan api sedang sampai adonannya mengental Kalau adonannya sudah mengental mengkilap dan meletup-letup ini sudah cukup bisa dimatikan api kompornya dan siap untuk diangkat Setelah diangkat boleh langsung disusun di dalam cup Lanjut, siapkan wajan kembali Masukkan 80 gram tepung beras 30 gram tepung tapioca 30 gram gula pasir 1 sendok teh garam 750 ml santan, kekentalan sedang Seperti sebelumnya ya Ini diaduk-aduk terlebih dahulu Baru kemudian hidupkan api kompornya dimasak sampai mengental meletup-letup dan mengkilat Nah ini sudah meletup-letup dan sudah mengkilap adonannya ini sudah cukup ya Siap diangkat dan dimatikan api kompornya Nah ini dia hasilnya Jadi ini tadi saya tuang gula merah dulu adonan yang hijau lalu ditimpa kembali menggunakan adonan yang putih Setelah dimasukkan ke tinwall seperti ini supaya adonannya tahan lama ini sebaiknya adonannya dikukus kembali supaya nggak mudah basi tapi karena kebetulan lagi ada tamu di rumah jadi ini masih seperti ini langsung saya hidangkan aja jadi saya nggak dikukus terlebih dahulu lagi langsung aja ini saya hidangkan karena langsung habis ya jadi nggak perlu dikukus kembali selamat mencoba dari resep yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel youtube Dapur Yulia tekan tombol loncengnya juga supaya saya terus semakin bersemangat untuk buat video-video terbaru lainnya wassalamualaikum bye-bye